cantik banget coba dicicip dulu enak banget perpaduan labu santan sama tepung tapioca ya menyatu banget enak banget hasilnya seperti ini Bunda kue talam labu ini sangat enak sekali kenyal kenyal enak banget pokoknya enak banget jangan lupa ya Bunda tonton terus videonya sampai selesai dan yang belum subscribe subscribe dulu like dan ditunggu juga komenternya Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Bunda Dafa hari hari ini Bunda Dafa akan bikin jajanan pasar yang pastinya laris manis enggak ada matinya ini jajanan pasar saya bikin kue talam labu kuning bahan-bahan yang dibutuhkan disini saya pakai 300 gram labu kuning yang sudah saya kukus seperti ini nanti saya blender pakai mito ciba CH200 ini 200 gram tepung tapioca atau tepung kanji 50 gram tepung beras 160 gram gula pasir setengah sendok teh garam ini santan sekarang kita blender dulu untuk bahan A atau bahan labunya untuk memblender labunya saya pakai 250 gram tepung beras 250 mili untuk lapisan putih atau lapisan putih atau lapisan atas saya pakai 50 gram tepung beras 30 gram tepung tapioca setengah sendok teh garam ini ada 260 mili santan kita blender dulu untuk memblender mановya Hai untuk memblender labunya saya pakai mito Leto ciba ini ini Cuper mito ciba CH200 ini ada tiga pisaunya ya ada tiga pisau langsung ini masukin labu sama gula garam aku buat sama gula mengutapkan dan kering kalau sudah halus langsung masukkan semua bahannya tuh halus banget langsung ini masukin semua bahan tepung tapioca tepung beras sama santan blender sampai tercampur rata hasilnya seperti ini ini bunda sangat lembut sekali ini salah satu dari keunggulan Cuper mitochiba CH200 ini menggiling dalam porsi banyak juga bisa dan sampai halus banget kalau sudah halus seperti ini langsung dituang ke loyang untuk loyangnya ini saya pakai ukuran 20 kali 20 ini sudah dialesi oleh dialasi dengan daun dan saya olesi dengan minyak sayur karena kukusannya sudah panas langsung saya kukus ini kukus kira-kira 20 menit sekarang kita bikin untuk adonan atasnya atau adonan putihnya menunggu bahan labu matang sekarang campur dulu untuk bahan atasnya ini masukkan tepung beras tepung tapioca garam melepaskan santan Sekarang dilihat Sudah matang Langsung ini taruh yang warna putih Kukus sampai matang Kira-kira 10 menit Atau 15 menit Sekarang dilihat Ini sudah matang Matikan apinya Diangkat lalu didinginkan Setelah dingin baru dikeluarkan dari loyang Ini sudah dingin Langsung aja Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Cantik banget Coba dicicip dulu Enak banget Perpaduan labu, santan Sama tepung tapioca Menyatu banget Enak banget Hasilnya seperti ini Kue talam labu Ini sangat enak sekali Kenyal Pokoknya enak banget Jangan lupa ya bunda Tonton terus videonya sampai selesai Dan yang belum subscribe Subscribe dulu Like dan ditunggu juga komentarnya Bye bye Assalamualaikum Bye bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.